Intro Yo Mirsa, kembali lagi di Incer Pagi Kali ini kita akan melihat kebahagiaan pasangan yang menikah di tahun 2014 Artinya mereka sudah 2 tahun menikah dan 5 bulan yang lalu dikaruniai seorang putri bernama Pedina Tanarda Ya, ini ada Arnav dan juga Tantri Kotak yang sangat bahagia sekali dengan Bebikara nih Jadi karena mereka segala sesuatu yang menyiapkan sendiri Bahkan untuk hunting baju-bajunya aja, mereka cari sendiri Dan biasanya bahannya katun terus didominasi dengan warna pink Aduh, cantik banget pemirsa, kalau anda melihat dari Instagramnya Tantri Kotak Ternyata putrinya ini juga udah dibikinin Instagram Bahkan followersnya banyak sekali dengan posisi-posisi yang sangat lucu dan juga mengemaskan Barangkali karena memang niat didandani sama papa sama mamanya ya Tadi gimana suara hatinya kamu? Aduh, bayi aja zaman sekarang followersnya jauh lebih banyak dibandingkan kita loh Aku kalah sama bayi-bayi selebriti Gimana sih bisa begini ya, beri followers nanti nih Eh, ini mungkin loh ya, makanya mereka lewat hati untuk anda Ya kan? Ya bener, kalah gak apa? Makanya jadi baik-baik Penyanyi Tantri Kotak kini sedang berbahagia Pasalnya tepat hari kemarin putri pertamanya Karanada Medina Tanarda Kena berusia 5 bulan Seiring perkembangan usia putrinya pun terus tumbuh Bahkan sejumlah baju-baju yang digunakan mulai tak muat lagi Dengan alasan itulah di tengah aktivitasnya yang masih padat Dengan urusan bermusik, tantri dan suaminya Arda berbelanja baju-baju bayi Di sebuah butik bayi di Jakarta kemarin Sekarang aku mau cari-cari baju buat Karan Yuk, lihat yuk Banyak banget yang lucu-lucu aku bingung Nak, 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 yuk Ini lucu nih, ini untuk 12 bulan Jadi kalau beli-beli baju disarankan harus yang memang agak lebih dari usianya Jadi gak, walaupun usia sekarang 5 bulan Kan masih bisa kepake kan dari berat badan segala macem Ini kan beda anak, beda ukuran gitu Jadi ini, kalian cukup gak ya? Masih agak kebesaran ya, nak Tapi gak apa-apa buat nanti Kalau lakukan pake ini Nih, ibunya punya jeans juga nih Cocok nih, kembaran Cuman bapaknya gak bisa kembar nih kalau pink Ibu-ibunya juga punya jeans ya Ayy, agak besar nih Ada yang kecil kalau ini Ada yang kecil gak apa-apa? Paling kecil 6 bulan ya? Paling kecil 6 bulan Oh yaudah, gak apa-apa ya Nih, tuh, lucu ya Bisa dipake nanti ya Aku mau ya, mbak Untuk anak tercinta, tantri begitu serius Memilikan baju yang cocok untuk dikenakannya Salah satu syarat yang harus untuk baju sang buah hati Harus berbahan dasar katun Agar bisa menyerap keringat dan nyaman dipake kara Jadi, dia menyerap keringat Karena tipikal kulitnya kara ini sensitif banget Jadi, kalau misalnya kayak gak diserap keringat Maksudnya keringatnya berlebihkan ya Jadi, kalau misalnya dia tidak menyerap keringat Dia akan jadi kayak biang keringat Keringat buntet, segala macem Gitu-gitu, jadi banyak bidik-bidik merah-merah Aku agak pikir memang Kalau untuk bahan-bahan baju Yang bener-bener Baby friendly lah Setelah mencari dan mencari baju di sejumlah rak Tantri pun mengambil beberapa baju bayi Yang ia perkirakan Akan menarik untuk dikenakan kara Uniknya lagi, baju-baju yang diambil tantri Sebagian besar berwarna pink Ini anak perempuan ya Mungkin kalau anak lagi saya akan memberikannya warna biru Tapi karena ini memang perempuan Ibunya memang agak sakak untuk warna pink ya nak ya Gak seperti ibunya balas dendam Karena lemari ibunya itu gak banyak baju pink Bajunya hitam semua Sampai nyamuk semua Gak sih Cuman akhirnya lebih ke anak Jadi seneng lidah-lidahin anaknya ibunya Betul, karena kalau di aku gak cocok warna pink Karena kotak bukan warna pink maksudnya ya Jadi saya lebih ke dia aja Ada rocker itu ya Ada rocker Jadi kamu kan gak akan jadi rocker ya Gak lain aja Ada yang hijau ada yang apa Baju tidurnya itu juga lucu tuh pink ya Iya Terus kamu main ini ya Itu haki nak Ini hijau Ini ada yang hijau Ini baju bobo ya Tak bisa dipungkiri Mengingat baju-baju anak ini banyak yang cukup mahal Tantri dan suami harus berpikir ulang untuk menyiapkan bajet tambahan Layaknya seorang ibu Tantri merasa dirinya akan selalu mengalah untuk anak Sehingga lebih mendahulukan baju-baju anak daripada dirinya sendiri Ya bisa terlihat lah ya Baju ibunya itu-itu aja Baju anaknya beda-beda tiap hari ya Jadi Memang sepertinya ada bajet khusus untuk Tara Karena memang Ya itu tadi kayak Gak terduga aja dari semua baju-baju yang tiba-tiba udah lama Udah lama aku simpen Udah lama aku simpen di lemari Tiba-tiba pas lagi aku lihat udah gak muat Jadi yang kayak gitu-gitu Tentri memang harus menyiapkan bajet khusus Kayak contohnya ya tadi tuh buat mainan Buat titer Karena lagi suka makan munyah-munyah macem-macem kan Terus baju segala macem Cari-cari baju buat Tara Yuk liat yuk Banyak banget yang lucu-lucu aku bingung Nak, nak, nak yuk Ini lucu nih Ini untuk 12 bulan Jadi kalau beli-beli baju Disarankan harus yang Memang agak lebih dari usianya Jadi gak yang Walaupun dia usia sekarang 5 bulan Kan masih bisa kepake kan Dari berat badan segala macem kan Beda anak Beda ukuran gitu Jadi ini Karena cukup gak ya Masih agak kebesaran ya nak Tapi gak apa-apa buat nanti Kalau lantan pake ini Nih, ibunya punya jeans juga nih Cocok nih kembaran Cuman bapaknya gak bisa kembar nih Kalau pink Ini nak Abunya juga punya pink ya Agak besar nih Ada yang kecil Ada yang kecil gak apa-apa Paling kecil 6 bulan ya 6 bulan Paling kecil 6 bulan Oh yaudah gak apa-apa ya Nih, tuh lucu ya Bisa dipake nanti ya Lucu banget Aku mau ya mbak Untuk anak tercinta Tantri begitu serius Memilikan baju yang cocok Untuk dikenakannya Salah satu syarat yang harus Untuk baju sang buah hati Harus berbahan dasar katun Agar bisa menyerap keringat Dan nyaman dipake kara Jadi dia Yang penting dia menyerap keringat Karena tipikal kulitnya kara Ini sensitif banget Jadi kalau misalnya Kayak gak diserap Maksudnya keringatnya Berlebihkan ya Jadi kalau misalnya Dia tidak menyerap keringat Dia akan jadi kayak Biang keringat Keringat buntet Segala macem Gitu-gitu Jadi banyak bidik-bintik Merah-merah Aku agak pikir memang Kalau untuk bahan-bahan Baju Yang bener-bener Baby friendly lah Setelah mencari Dan mencari baju Di sejumlah rak Tantri pun mengambil Beberapa baju bayi Yang ia perkirakan Akan menarik Untuk dikenakan kara Uniknya lagi Baju-baju yang diambil Tantri sebagian besar Berwarna pink Ini anak perempuan ya Kamu kena gak anak lagi Saya akan memberikannya Warna biru Tapi karena ini memang perempuan Ibunya memang agak Agak sakrak Untuk warna pink ya nak ya Gak seperti ibunya balas dendam Gak seperti lemari Lemari ibunya itu Gak banyak baju pink Iya bener-bener Bajunya hitam semua Sampai nyamuk semua Gak sih Cuman akhirnya Lebih ke anak Jadi seneng Lidandanin anaknya ibunya Betul Karena kalau di aku Gak cocok warna pink Karena kotak bukan warna pink Misalnya ya Jadi saya lebih ke dia Ada rocker Jadi kamu kan gak akan jadi rocker ya Jangan main aja Ada yang hijau Ada yang apa Baju tidurnya itu Juga lucu tuh pink ya Iya Itu kamu mainan ini ya Itu laki nak Ini hijau Ini ada yang hijau Oh ini baju Baju bobo ya Ini taruh disini Tak bisa dipungkiri Mengingat baju-baju anak Ini banyak yang cukup mahal Tantri dan suami Harus berpikir ulang Untuk menyiapkan bajet tambahan Layaknya seorang ibu Tantri merasa dirinya Akan selalu mengalah Untuk anak Sehingga lebih Mendahulukan baju-baju anak Daripada dirinya sendiri Ya bisa terlihat lah ya Baju ibunya itu aja Baju anaknya beda-beda Tiap hari ya Jadi memang Sepertinya ada bajet khusus Untuk Tara Karena memang Ya itu tadi Kayak Gak terduga aja Dari semua baju-baju Yang tiba-tiba Udah lama Udah lama Aku simpen Udah lama aku simpen Di lemari Tiba-tiba pas aku liat Udah gak muat Jadi yang kayak gitu-gitu Tentri memang harus Menyiapkan bajet khusus Kayak Contohnya Ya tadi tuh Buat mainan Buat teeter Karena lagi suka makan Munyah-munyah macem-macem kan Terus baju Segala macem Ini kayaknya Tantri Kotak Sama suaminya Cocok dan juga Kompak ya Karena kelihatan sering Fitness bareng gitu Sama-sama keker Sekarang badannya berisi Iya namanya juga Belahirkan Jadi gak apa-apa Kita yang penting Kesehatan Tapi tadi Ada juga bilang Kalau pink kese Gak bisa barengan Kenapa gak apa-apa lagi Jangan sekarang Laki-laki itu Boleh pakai warna apa aja Iya gak sih Pemirsa setuju Yang paling penting Itu kan Cocok atau gak cocok Itu dia Yang penting itu ya Sekarang Yang namanya kebahagiaan Dengan anak itu Pasti seneng banget Apalagi anaknya perempuan Bisa didandangin Macem-macem Makanya belanja Terus apapun itu Yang paling bahagialah Benar termasuk Katanya juga Sang putri ini Udah mulai bawel Udah mulai ngoceh Tengkorep kiri Tengkorep kanan Yang penting itu Jadi kebanggaan Untuk Arda dan juga Tantri Baik Berikutnya kali ini Ada seorang Zaskia Adyameka Yang katanya Ditinggal oleh Handung Bramantio Bukan ditinggal Dia mau ditinggal kemana emang Ditinggal kerja Oh kenapa gak ditemenin aja Nah kira-kira Nemenin kerja kan Zaskia Adyameka Pengirsa ya Ya udah bertanya Satu lagi ya Tetapi Insur pagi Gampang loh ini Kebahagiaan Terima kasih telah menonton